Halo bosku, Assalamualaikum ketemu lagi bersama saya di channel Cah Gunung Bagaimana kabar rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan sehat ya Ya di video kali ini saya mau berbagi ini ya sebuah modul untuk modul remote ya untuk kipas angin Jadi saya mau berbagi cara pasang modul kipas angin ataupun cara motif kipas angin manual menjadi kipas remote Nah disini kebetulan nanti akan saya pasang pada ini bekas eksos ya rekan-rekan yang akan saya ubah menjadi atau saya fungsikan untuk kipas Dan saya pasang remote ya agar nanti bisa kita taruh di atas dan menghidupkannya menggunakan remote Tetapi buat rekan-rekan yang mau pasangnya di kipas disini juga sudah saya siapkan kipas ya nanti kita bongkar Saya sedikit memberi gambaran ya untuk posisi kabel yang dipasang kalau dipasang di kipas angin Nah untuk pembelian modul ini dalam remote nya itu belum ada baterai nya ya Jadi untuk baterai nya ini kita beli sendiri dan untuk harganya ini saya beli online ini kemarin sekitar 50 ribuan ya rekan-rekan Nah disini untuk tombol sendiri ada beberapa ya tetapi yang berfungsi disini hanya on off ataupun kecepatan ya 123 untuk kipas Dan juga ada mode ya terkecuali ada satu tombol swing itu buat rekan-rekan yang untuk kipas anginnya itu sudah otomatis Untuk swingnya itu tinggal disambung ke modulnya Tetapi disini karena kipasnya biasa ya jadi untuk swing tidak berfungsi Nah untuk modulnya sendiri seperti ini ya untuk pemasangan Kabel yang dari kipas angin ataupun kabel yang dari colokan kipas angin ini nanti kita pasang ya Masuk di bagian line dan netral ini Ini akan kita buka dulu supaya lebih jelas Ini kan kabel dari colokan ya rekan-rekan dia ada dua kabel Yang satu yang warna coklat terhubung ke kabel warna hitam yang ke kapasitor Selanjutnya kabel yang satunya lagi warna biru itu ke bagian saklar ya rekan-rekan Nah disini kita putus ya kabel yang dari colokan Dua kabel itu kita masukkan ke bagian kanan dan kiri ya Dan selanjutnya warna hitam yang dari kapasitor ini kita masukkan ke bagian tengah Ataupun yang tulisannya kom ya rekan-rekan di modulnya Selanjutnya untuk kecepatan ya satu Untuk swing kan ini tidak kita gunakan Untuk kecepatan satu tinggal kita lihat saja Kabel yang ada di saklar kipas ini nomor satu warna berapa Itu tinggal kita putus lalu kita pasang di modul yang nomor satu ya Selanjutnya untuk nomor dua tinggal mengikuti kita pasang di nomor dua Dan untuk yang tiga percepatan untuk nomor tiga itu tinggal kita pasang di nomor tiga Itu untuk pemasangan di kipas seperti itu kurang lebihnya ya rekan-rekan Untuk yang swing itu ada dua kabel ya Yang satu ke kom dan yang satu ke swing Nah disini untuk pemasangan di heksos ya bekas heksos plafon Karena tidak ada saklarnya Disini saya siapkan kabel colokan ya Ini menyesuaikan panjangnya sesuai dengan jarak colokan ke lokasi Ataupun tempat dimana rekan-rekan meletakkan kipasnya Nah disini dua kabel ini seperti tadi ya hampir sama dengan kipas Kita masukkan ke bagian lain dan netralnya Kanan kiri seperti ini bolak-balik sama ya rekan-rekan Ini kita kendorkan dulu Disini saya percepat ya Ini tinggal kita kendorkan dan kita masukkan kedua kabelnya kanan kiri Dan kita kencangan lagi Nah disini kan untuk kabel dari heksos ini biasanya ada tiga kabel Nah disini yang warna kuning ini kita potong saja ya Kita gunakan Dan yang satu kabel warna coklat ataupun hitam ya Biasanya kalau tidak coklat itu hitam Yang warna coklat itu kita masukkan ke bagian kom ya rekan-rekan Nah disini yang bagian tengah yang tulisannya kom ini kita masukkan seperti ini Lalu kita pencangkan ya Ini menggunakan obeng atau obeng yang kecil ya rekan-rekan Dan selanjutnya yang warna biru ini bebas ya bisa di satu dua ataupun tiga Nah disini saya masukkan di yang nomor satu Artinya nanti untuk ketika kita pencet yang on dan percepatan itu Kita pencet satu Kalau kita pencet lagi dua dan tiganya kosong Dan kalau kita pencet lagi itu baru menyala ya Karena ini tidak ada percepatan hanya satu percepatan Dan selesai ya disini tinggal kita coba ya rekan-rekan Akan saya colokan ke stop kontak untuk colokan yang tadi Nah seperti itu ya Jadi dia bunyi kalau sudah connect dan juga ada lampu indikatornya Sudah menyala warna merah Disini langsung saja kita coba ya Kita pencet on Nah disini Ketika kita pencet satu kali lagi Kalau di kipas ini kan harusnya tambah cepat ya Atau kecepatan kedua Tapi disini mati karena hanya satu percepatan Ini yang ketiga mati juga Dan kita pencet lagi itu kembali ke satu Dan ini untuk off Selanjutnya untuk Yang mode ya rekan-rekan Kita pencet mode seperti ini Maka ini mode denyut ya Jadi dia berputar Berhenti Berputar Berhenti Seperti itu ya Untuk hexose ini Ketika di mode denyut Untuk ke mode standar lagi Kita pencet Dua kali cepat ya rekan-rekan Sampai dia bunyi titit Seperti itu Dua kali Dan untuk yang lainnya Tidak berfungsi ya Disini akan saya langsung Pasang aja ya Nanti kita lihat Setelah dipasang Dan ini rekan-rekan Ini sudah saya pasang ya Kebetulan saya pasang Di atas lemari Jadi kenapa saya buat remote Karena untuk posisinya Agak susah dijangkau ya Jadi supaya mudah Menghidupkannya Ini saya posisi dari tempat diru ya Kita nyalakan Menggunakan remote Untuk fungsinya Seperti tadi ya Ketika kita pencet ke Satu dua itu Di bagian Dan kecepatan itu Tidak menyala ya Ketika kita pencet satu lagi Kembali ke Kecepatan nomor satu Itu kalau di kipas Nah untuk off Seperti ini Seperti tadi ya Jadi semua Berfungsi ya Untuk ketiga tombol ini Kecuali yang light Ini untuk lampu Swing Dan trimmer Ini tidak berfungsi Jadi seperti itu saja Rekan-rekan untuk video kali ini Cara Pasang modul Kipasangin remote Ataupun Cara modif Kipasangin manual Menjadi Kipasangin remote Kalau menurut Rekan-rekan ini Bermanfaat Jangan lupa untuk like Kalau ada pertanyaan Comment dan share Ke teman-teman yang lain Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi